Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Samitur Rasulullah SAW almar atuh almar atuh seorang wanita seorang wanita lizzaw ziha lizzaw ziha pada istrinya kepada istrinya pada suaminya kepada suaminya tolakoni tolakoni ceraikan aku ceraikan aku jahat siyaumal kiamati jahat siyaumal kiamati maka datang pada hari kiamat nanti maka datang pada hari kiamat nanti wajhuha wajhuha dan wajahnya dan wajahnya lalah mafihi lalah mafihi tidak memiliki daging tidak memiliki daging walisa nuha walisa nuha dan lidahnya dan lidahnya khorijun khorijun keluar keluar min kofaha min kofaha dari mulutnya dari mulutnya bismillahirrahmanirrahim kala sayhu mualli ibrahim allahu ta'ala wada manaf abi wabibarakati ulumihi bidaraini aminakala radiyallahu anhu itu artikunya dilewatin ya kola abu bakar aja kola abu bakar as-siddiq radiyallahu anhu berkata abu bakar as-siddiq radiyallahu anhu samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku pernah mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu bersabda izaqolatil maratu jika berkata seorang wanita atau seorang istri liza uziha kepada suaminya tolak koni ya ceraikan aku jaad yaumal kiamati maka akan datang nanti pada hari kiamat wawajuhu ha dan wajah istri tersebut lalahmafihi tidak memiliki daging di wajahnya gimana tuh peyot tulang dong ya ada kulit tulang gak ada daging dua peyot dan lidahnya keluar menjulur dari mulutnya dan digiring dia ke dasar jahannam wa ingkanat sekalipun dia tasumun nahara berpuasa pada siang hari wa takumul layla dan malam harinya dia mendirikan sholat dan iman terus-menerus biar kata dia ibadah siang dan malam kalau dia minta sama suaminya dan berkata dia sama suaminya tolakoni ceraikan aku cuma ngomong gitu doang kata rasulullah maka nanti datang pada hari kiamat wajahnya gak punya daging kulit sama tulang doang lidahnya menjulur terus abis itu diseret dia ke neraka jahannam nah ini perkataan rasulullah sallallahu alaihi wassalam gak pernah bohong itu benar istri gak boleh ngomong kayak gitu ya iya gak boleh ceraiin aku lah pokoknya yang kalimat bisa atau pulangkan aku ke orangtuaku saja gitu yang kalimat seperti itu lagu gitu melangkan aku dari pada orangtuaku pokoknya istri gak boleh ngucapin kayak gitu lah mau dia bener mau salah ya kalau kayak gitu akibatnya itu iya mau dia bener mau dia salah sama gitu iya iya karena istri mah iya kecuali suaminya itu zolim mau joki sampai perbunyok iya kalau zolim misalnya gak dikasih nafkah kayak kemarin tuh itu bisa cerai otomatis tapi kakekannya memang istri itu disuruh bersabar sih iya kan layaknya anak sama orang tua gimana sih gimana seorang anak ya harus terima orang tuanya kayak gimana begitupun juga istri dia harus menerima bagaimana suaminya kalau suaminya gak bener ya jangan apa-apa cerai kan nanti kemarin bilang iya ente ngegampangin cerai sekali dua kali itu akan tercipta 3, 4, 5, 6 kali cerai seterusnya maka sabar dulu iya kesalahan si suami sampai mana sih sampai ente minta cerai apa jangan-jangan ente membesar-besarkan masalah atau ente udah deket sama atau si cewe udah deket sama cowok lain ya suaminya cuma salah dikit abis itu udah ceraiin gua aja dah emang dasar dia udah mau sama itu iya mantannya ketemu atau dia sering lihat video ya kan ganteng-ganteng banget ini gak kayak suami gua buri akhirnya dia nyari siasat cari cara supaya cerai sama suaminya nah itu cewe yang begitu tuh jahat yaumal kiamati wa wajhuha la lahmafiha akan datang hari kiamat nanti dia datang berhadapan dengan Allah dengan wajah yang gak punya daging lidahnya ngejulur kayak gimana tuh jahat neng-neng peop lah iya neng-neng peop kan hampir gak ada daging kan iya udah kulitnya doang nah itu hadis yang lanjutnya ya jadi sekalipun si istrinya tersebut ahli ibadah siang malemnya tahajud siangnya puasa kalau dia minta cerai sama suaminya padahal mungkin suaminya gak punya salah ataupun salahnya cuma sepele dia minta cerai maka nanti datang di hari kiamat begitu padahal wa qala sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sesungguhnya Allah la yanzuru ila imraatin tidaklah dia melihat kepada seorang wanita la tashkuru zauzaha yang dimana dia tidak bersyukur kepada suaminya wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda lagi rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala Allah juga tidak memperhatikan tabaraka wa ta'ala ila imraatin kepada seorang wanita atau istri la tashkuru li zauzaha yang gak bersyukur kepada suaminya wahya la tastagna anhu yang gak pernah cukup dari suaminya maksudnya pengen ya pokoknya gak pernah cukup dikasih ini gak pernah cukup kurang kurang gak pernah cukup wa qala abu hurairah dan berkata abu hurairah radiyallahu anhu semoga Allah meridainya samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku pernah mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulu bersabda law anna lil marati kalau saja seorang wanita law anna lil marati kalau saja wanita itu memiliki minal mali dari harta misli milki Sulaiman seperti harta yang dimiliki Sulaiman bin Dawud kaya raya berarti kalau saja seorang wanita itu katanya memiliki harta harta yang semisal sebanyak dari hartanya Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wasallam atas mereka berdua keselamatan wa akalahu zauzuha kemudian suaminya makan itu harta dari istrinya summa kolat kemudian istrinya berkata lahu kepada suaminya aina mali mana harta gua ya jangan enak banget lu makan makan doang lu lupa hidup ya lupa hidup aja ini duit-duit istri makan sama suami makan ketika si suaminya makan duit istrinya kemudian istrinya ngomong nih sama suami aina mali mana harta gua lu illa ahbatallahu amalaha kecuali gugur tuh Allah akan menggugurkan amaliyah itu perempuan arba'ina sanatan empat puluh tahun cuma mungkin doang musnah udah gugur gak ada pahala sama sekali ini hadis dari Abu Hurairah sorry ya kuat kalau dari Abu Hurairah Abu Hurairah maka gugur tuh amaliyah ibadah istri maka hati-hati istri ya sekarang jaman udah parah lah sekarang jangan ditanya lagi ya gara-garanya media sosial juga sih ya maka aneh juga begini juga kan mencoba buat ngimbangin aja nih ya kan dulu awalnya kan gak mau dilekang tentu ya gak boleh teman-temannya juga tapi lambat-lambat kesini ya aneh ngeliat Guh Samsudin kok kayaknya agama makin ancur aja ya orang-orang yang begitu malah pengikutnya banyak gitu total aneh liat 1,6 juta subscriber ngikutin beliau buat ngapain kalau seandainya 1,6 juta itu orang muslim coba bayangin omente ya kan ya 6 juta buat sesat itu ya segimana mungkin kita harus punya cara ya gimana cara da'wah ya kita bisa nya begini ya begini Habib Rizik bisa nya begitu ya begitu ya Abu Yawci bisa nya begitu ya begitu jadi punya faktnya masing-masing lah gitu ya aneh juga berdoa supaya ee orang-orang yang memiliki ilmu agama justru dia bisa ee berdakwah juga buat ngimbangin orang-orang yang bodoh yang banyak bergaya di media sosial yang bukan mencerdaskan bangsa bukan mencerahkan umatnya Rasulullah malah bikin butek tau gak malah bikin butek kayak gitu gak jelas ya makanya yang ini kuat niatin ta'wah aja kayak gitu kalau gak kalau ini juga kitab ukudulujian jarang dikaji ini apa mana banyak ceweknya cewek kalau ngedenger gimana padahal ini hadith shohil panas kupingnya ya ini gak bisa terbantahkan tapi gak bisa ngebantah itu Rasulullah yang ngomong silahkan dicari aja di hadith-hadith yang lain sama aja ini udah dirangkum hadith-hadithnya jadi hadith-hadith pilihan khusus untuk rumah tangga rumah tangga kita mau lama udah bikin enak ya kuat ini hadithnya kuat-kuat semua hampir rata-rata seuduh hujan cuman jarang ada yang baca kan apa mungkin ini kali entah suaminya belum bisa namalin atau istrinya yang gak kuat buat ngedengerin karena kan ini gak cuman hak dan kewajiban suami doang dua-duanya kan ntar si suami juga kan ada bagiannya nanti si istri bagian semua iya nah ini balik lagi ke pembahasan sekalipun si istri itu punya harta seperti Nabi Sulaiman bin Dawud kayak raya itu waduh ya hartanya dimakan sama suami kemudian dia minta sama suami mana duit gua enak banget lo makan doang lo numpang hidup doang lo model color doang gitu maka ahbatallahu amalah hak Allah akan menggugurkan amal amalnya arba'ina sanatan 40 tahun wakala Usman bin Afan berkata Usman bin Afan saham itu Rasulullah SAW aku pernah mendengar Rasulullah SAW yakulu beliau berkata lau annal mar'ata kalau lau annal mar'ata kalau saja seorang wanita marakatid dunya bihuzafiriha dia memiliki dunia ini dengan kemampuan dan hartanya wanfakot sil jama' jami'a ala zauziha kemudian dari seluruh hartanya tersebut diinfakkan sama suaminya nih dikasih suaminya jadi kaya raya dong sumaman nats alaihi ba'dalhin ya kemudian dia itu eh apa namanya manat itu minta lagi gitu apa namanya iya kaya kaya nagih gitu beri kasih kemudian dia nagih lagi mbak dahin setelah dia ngasih illa ahbatallahu amalaha kecuali akan Allah gugurkan amalnya wahasyaroha dan akan Allah kumpulkan ma'a korun bersama korun iya udah dikasih minta 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 lagi atau nagih lagi iya maka dia akan bersama korun jadi kalau kita soalnya laki-laki menikah menikahkan barang umumnya laki-laki kan ikut di tempat perempuan ya berarti sebenarnya yang lebih yang lebih utama kalau kesini si laki-laki membawa sisri mau gember ataupun bahagia ataupun punya harta dibandingkan kita laki-laki numpang di tempat mertua perempuan karena kan banyaknya terjadi seperti ini dia bagusnya punya rumah sendiri iya jauh dari mertua jauh dari orang tua si perempuan sendiri ya numpang lu lu kan mantu mantu lu mah dimari mantu gitu jangan main gaya-gayaan lu iya kalau bagusnya memang rumah sendiri kalau nggak iya kalau bisa ya sebenarnya si cewek dibawa langsung dibawa ya iya karena bagaimanapun juga nanti kalau nggak dibawa di rumah tangga itu ada dua ada dua kepemimpinan kepemimpinan mertua sama kepemimpinan dia jadi nggak akan beres ada dua kepemimpinan dalam satu rumah nah kita juga istri dibawa kemana nih kalau dibawa ke rumah kita ada bapak kita juga lagi-lagi itu juga jadi problem lagi nantinya hampir-hampir sama cuman rada mending rada mending rada mendingnya apa karena dia masih wilayah suami gitu ngerti nggak kalau tinggal di tempat istri ada kemungkinan si istri bisa ngungkit-ngungkit iya benar karena itu rumahnya dia mungkin harta dia juga ada di situ atau benda-benda dia ada di situ tapi kalau istri dibawa ke suami biasanya kan rumah yang di suami itu kan rumah harta suami harta suami hartanya si istri kayak gitu jadi lada lebih aman walaupun nggak dianjurin lebih baik sih ngontrak iya lagi ngontrak pokoknya karena intinya nggak boleh itu bukannya nggak boleh yang dianjurin itu karena ada dua kepemimpinan rumah tangga nggak akan benar dalam satu rumah ada dua kepemimpinan terlebih dahulu terlebih dahulu iya ntar si suami nyuruh ini eh si bapaknya nyuruhnya lain suaminya nyuruh ini emaknya nyuruhnya lain iya ada kejadian sama anu juga sama jadi jadi puyeng kita iya bagusnya memang bisa langsung ngontrak bisa ngontrak bagusnya itu jadi lebih dewasa juga tapi posisi ustaz barang ya tapi dapurnya masih jadi satu kadang beda beda pemikiran nah ini kapi yang merasa udah lah ngalah gitu andai kata kita taruh kapi pindah nyebrang ke kontak lain ujung gitu terus sisanya emak nggak mau tetap maunya sama abang gitu karena abang juga pernah ngomong pengennya ngurusin rumah sendiri tapi sama orang tua nggak dikasih nih orang tua maunya jadi satu dengan alasan katanya inilah pendapat kapi itu kita maksudnya Misha gitu karena dia udah rumah tangga posisi kapi yang dikatakan kapi sendiri nih Misha duhakan nggak kapi ke emak gitu orang tua emak itu dibawalah emak ente iya tapi nggak mau sementara sebenarnya kalau bisa ada maksudnya buat makan apa emak ente itu dibawa emak ente tapi Misha sama empok iya yang sudah ada bapak al-mahruf bapak udah ngasih itu saat lu kalau udah kawin begini begini udah ngasih peta lumayan luas buat makan begini cuman ini emak belum siap ngelepas anaknya cuma si emak emak belum ente belum hadapi ini gimana ceritanya beda lain maksudnya udah emak kita ke belakang ada ini kan udah ada masing bagian-bagian kalau misalnya ente nikah gimana bagiannya pembagiannya gimana rumahnya kalau dulu bapak masih ada lu tempatin aja rumah rumah satu bagian sisanya kalau bapak udah gak ada buat kontrakan buat emak kehidupan si emak dulu waktu rumah masih ada bapak iya ntar kalau misalnya ente nikah ente emak mau tinggalnya dimana kalau disitu rumah boleh disitu misalkan kalau disitu gak boleh mampu gitu sebab sebelah usaha tapi ujung gitu yang jauhan kalau gak ya tapi keluar dari situ yang deket-deket ke situ sih iya karena kalau kita nggabung ke situ berarti kita gabungnya mampu itu bakalan recek iya 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 halưu mussol iya 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 alepti iya iya tim dalam اج wakala sallallahu wakala sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalu matus alul maratu yaumal kiamati dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalu awal dan pertama yang ditanyakan wanita atau istri yaumal kiamati pada hari kiamat an sholatiha itu dari sholatnya wa an ba'liha dan dari suaminya bagaimana dia sama suami bagaimana dia sholat wakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalumayuhasabur rajulu ala sholatihi awal yang dihisap seorang lelaki itu ala sholatihi atas sholatnya sumaan nisaihi kemudian dari istrinya wa ma malakats yaminihi dan apa yang dia miliki ya amanah baik anak dan sebagainya in ahsana usratahu jika dia berlaku baik kepada keluarganya ma'ahum bersamanya wa ahsana ilaihim dan dia juga berbuat baik kepada mereka ahsanallahu ilaihi maka Allah akan berbuat baik juga kepada suami tersebut wa awalumatuhasabur maratu dan awal yang dihisap seorang wanita ala sholatihim itu atas sholat mereka sumaan haki zauziha kemudian dari haknya suaminya wala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu alaihi wasallam wala rasulullah berarti tanyaan pertama sholat kedua sama suaminya gitu ya pertama sholat kedua dari hak istrinya eh hak suaminya si istri kalau si suami ditanya tentang sholatnya kemudian ditanya tentang istrinya kemudian ditanya tentang apa yang dia miliki baik harta anak dan semuanya pertanggung jawaban lu anak lu apain lu harta lu apain lu punya anak udah gak lu bikin sholat lu punya harta udah gak lu disodakokan di jalan Allah udah lu pake apa aja harta itu terus dilanjutin lagi kalau kalau si suami berbuat baik kepada keluarganya baik istri dan anak-anaknya ya maka Allah pun akan berbuat baik kepada dia gitu nanti di hari siyaman tapi pertanyaannya banyak-banyakkan laki-laki ya dibandingkan istri kalau istri ya iyalah kan suaminya ketua imam kalau istri makmul tapi istri juga akan ditanya tentang mendidik anak dia kan ada di hadis yang lainnya bahwasannya anak itu tanggung jawab istri juga jadi ketika si istri itu ngasih pendidikan yang salah kepada anaknya istri pun itu akan nanti akan diseret juga istilah kata anak yang akan nyeret orang tuanya gitu itu kan suami istri bisa diseret sama anaknya kalau diajarin yang benar anak yang mabuk diam aja bapaknya tapi yang paling pertama tadi adalah sholat baru tentang istrinya misalkan istrinya beletokan suaminya gak pernah berarti tetap kebahagiaan suaminya iya suaminya tanyain maksudnya sudah tahu sudah tahu istrinya salah gitu kan adanya teman pintar maksudnya takut takut nasihatin kenal suaminya kenal takut kenal takut pintar tapi jangan jangan laki cari emang wanita sama satu kalau ngomong enak belum jalani benar itu kenal suaminya kalau kamu kasih tahu ngapain nikah berarti itu kalah pemimpin itu berangkat di rumah bahaya 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 sudah memimpin beberapa perempuan sudah jadi memimpin bahaya iya Allah wa'alam insya'Allah nah